Halo selamat datang di DK Pro Channel kali ini saya sedang berada di boot Daihatsu di IMS 2024 nah di boot Daihatsu sendiri ini ada beberapa ornamen unik ya di sana ya ada layar besar di sana tulisan Daihatsu dan ada bentuk-bentuk square-square yang belakangnya itu dikasih lampu-lampu juga di sana ada Daihatsu push wall artinya apa nanti kita coba lihat ya artinya ada game di sana sana juga ada tempat SPK nah kalau di depan sini juga sama ya semuanya hampir rata-rata modelnya seperti ini tapi untuk warnanya itu didominasi dengan warna merah dan biru juga putih Oke untuk pertama kali kita masuk di boot Daihatsu ini ada Daihatsu Roki kita lihat ya Daihatsu Roki ini Rocky yang tipe tertinggi seperti ini karena dibuat wajah di sini ya ya saya biasanya lihat di emblemnya belakang kemudian kita lanjut lagi kalau setelah Daihatsu Roki di sini kemudian di sampingnya ada ini ada Daihatsu Newterios Newterios sendiri perbedaan detailnya itu ada di bagian Bumper ya bodykitnya udah beda bagian sini agrilnya sini udah lebih garang lagi warnanya juga ini unik banget ini warna apa nih jadi bisa langsung dicari tahu kalau nggak bisa tanya di salesnya langsung cari tahu di QR code disana nah untuk velgnya sendiri keren ya satu warna tapi modelnya itu keren kita lihat ini deh Daihatsu terios ADS RADS tertinggi berarti nah setelahnya kita kesini dulu di sini ada speaker ya gede sana ada kursi-kursi juga kursi-kursi yang memang unik kursinya dan ini yang tadi sorry layarnya disini besar di tengah-tengah nah setelah itu di boot Daihatsu sendiri ada juga Daihatsu Sigra Deluxe ini kita lihat tipe R ya Oh new new Daihatsu Sigra Deluxe tipe R sudah pakai antena salfin di atasnya kemudian disini ada Daihatsu Xenia Xenia apa nih tipe apa nih tipe R ya tipe RCVT all new Xenia tipe RCVT tapi bukan tipe tertinggi karena tipe tertingginya setahu saya ada kamera 360 nya disini mesinnya 1500cc dengan profil bannya ini ring berapa nih ring 16 oh ring 15 malah ya Oh iya berarti memang yang belum yang tipe tertinggi kalau yang tipe tertinggi tuh ring 16 nah disini sampingnya ada Daihatsu Daihatsu Aila all new Daihatsu Aila all new Daihatsu Aila kalau ini tipe apa nih kalau disini udah ada DRL nya untuk Xenia ADS ya berarti mungkin tipe R juga ya RADS tipe tertingginya ya nah disini DRL LED DRL nya di bawah seperti kantung mata akhir-kawal ya Muka Panda nah sayang sekali disini belum ada lampu sayangnya di samping karena seharusnya ada ya tapi regulasi masih membolehkan Nah disini ada kursi-kursi juga kursi ada colokan bisa ngecar disini kalau kehabisan baterai tiba-tiba waktu jalan-jalan waktu mau SPK atau mau scan-scan juga kehabisan baterai nah disana kita lihat masuk ke dalam nah disini ada gamenya juga ini game apa nih serunya beli deh oh ini ada kamera oh pake handphone ya jadi muter-muter gitu muter-muter gitu next disini ada snake corner oh ada penukaran snake corner kemudian disini ada tempat untuk SPK ada pembayarannya disini disana ada beberapa layar ada informasi dari beberapa sales marketing disana oke cukup menarik ya warna-warninya disini ada tulisan juga serunya beli Daihatsu ya nah ini nih ini apa nih namanya nih putar-putar gini pake kacamata juga ada kacamatanya disitu ya sangat effortnya luar biasa oke disana pusat informasi disitu dan ini tadi rockinya Daihatsu gak ada tulisan Daihatsu padahal biasanya oke itu tadi jalan-jalan saya di boot Daihatsu di IMS 2024 terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video di Caprio Channel selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih.